Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan kami ini ada drag nano2 ini kerusakannya dia Hai enggak mau dihisap ya kayak auto popnya atau sensornya ini Hai bermasalah tapi lampu udah masih kedip-kedip berarti catred ini kebaca ya kita lanjut bongkar ini cara ngebongkarnya ini beda dengan drag nano1 ya kalau drag nano1 itu agak sulit untuk membuka kunciannya kalau ini agak mudah jadi enggak usah dipanasin langsung aja congkel di hati-hati aja karena ini bahannya mudah robek ini jadi dari apa Hai seperti Mika gitu ya cuman lemnya enggak terlalu kuat sih cuman bisa perlahan di cungkil aja ya Hai jangan sampai nih robek untuk konten yang pertama yang untuk drag nano1 kita ada juga ada juga di atas tinggal Scroll aja gimana cara memperbaikinya sudah saya upload ya berapa bulan yang lalu sekarang ini kedatengan drag nano2 rusakannya seperti itu nih kita lepas Hai benar-benar sedikit trouble nih Oke ini mikanya enggak jauh beda modelnya juga Hai ini juga keduanya kita congkel juga emang mudah enggak terlalu sulit ya Oke jangan lupa untuk like juga subscribe jika kurang paham bisa komen di kolom komentar kami tunggu semua pertanyaan Insya Allah kami jawab jika kami sempat untuk menjawab nah ini ada dua kunci ini kalau drag nano1 itu cuman satu ya kunciannya ini ini lebih mudah tinggal dorong aja beda sama drag nano1 dia tuh susah banget mengelepas sebanyak kesulitan nah ini cuma kita dorong Hai nah dorong Hai dengan obeng tajam juga bisa Pak Hai seperti ini hai 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 nah ini agak udah nongol ya udah udah keluar kelihatan udah tinggal kita tarik nah beda dengan nano1 itu sulit untuk melepasnya Hai kalau ini lebih mudah udah diperbarui sama pabrikannya ya in banyak yang komplain Hai ini tinggal lepas begini ini pengaitnya dua ini Hai terus lepas bagian dalamnya holder untuk cangkangnya ini tinggal cungkil aja begini hai 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 udah ya Hai seperti itu nah ini cipnya lebih besar ya lebih gede juga cipnya hai 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 dia pakai dua papan dua board yang satu lagi untuk bagian tampilan lampu untuk indikator lampu beda dengan yang pertama ini seperti ini model dalamnya hai 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 ada baut juga Hai yang ke cangkangnya kita cek dulu apakah ada yang korosi hai 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 sepertinya aman-aman aja berarti ini karena hai 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 sensornya ya auto-puknya itu yang bermasalah hai 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 masalah di auto-puknya hai 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 ini jalur lampunya aman semua aman Hai cipnya enggak ada yang korosi model chipnya seperti ini mungkin nanti butuh juga untuk hai 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 deteksi kerusakan jika pasti suatu saat ada aja ya yang kebakar komponennya itu nanti ini tipe-tipenya modelnya MOSFET ICnya semuanya ada di sini kita lepas dulu baut ini aku udah lama kami enggak bikin konten sebab emang waktu juga yang sulit untuk Hai membuatnya kita enggak keburu aja banyak servisan juga yang masuk terima kasih yang dari luar-luar kota dari luar pulau Jawa yang sudah servis di kami alamat ada di Instagram kami ada di jensak kami ada di bionya ya alamat lengkap kami oke Hai kami juga menerima servis dari luar kota dari luar pulau asal aman packingnya Hai banyak juga yang udah servis dari Kalimantan Selawesi bandar Lampung Palembang Padang wah banyak terima kasih semuanya Hai terima kasih untuk semua dukungannya kepada favor S75 ini kita gimana cara memperbaiki auto sensornya auto pop sensornya kita rapi dulu karena partnya ini ini susah dicari kalau hilang agak sulit makanya jika Hai bongkar harus hati-hati simpan kembali semua part-partnya ini ada rubber Oh jangan lupa untuk melepas solideran ke baterai ya Hai jadi sebelum dibongkar lepas dulu takut konslet Nah kita udah lepas ini Oh ternyata leaking ya auto popnya itu leaking ini mudah sekali rusak karena kita sering masuk liquid ke dalam sensornya tuh ini leaking banget ya Hai jadi kalau pakai pot seperti ini yang auto ada auto popnya atau sensornya itu jangan ditiup Hai begitu ada kreatifnya ditiup ya disep aja kalau misalnya ditiup itu pasti di agak remes ke dalam jika mau niup mendingan lepas dari device-nya baru ditiup nggak papa takut mungkin banjir ya si coil emang kadang-kadang begitu di lepas aja nanti baru ditiup jangan di device-nya Hai itu bisa masuk ke dalam karena udah kedalam itu rembes sensor itu sangat sensitif Hai jadi ada sedikit kayak kayak apa namanya Hai saya model hai eh plastik tipis Hai nani modenya ada Hai gitar ya getar untuk sensornya itu di Hai dengan eh seperti Hai plastik Hai plastik apa gitu ya kita udah pernah bongkar ini juga ada yang jual jangan lupa bisa juga diganti sendiri juga usah servis ke orang lain bisa ganti sendiri ikuti aja channel ini dan nanti kami akan bahas tentang auto sensor ini cara pemasangannya juga Hai seperti ini kita coba lepas sensornya ini seperti ini ditambahin timah dulu ya Hai tambahin timah nanti dia tuh lepas dengan sendirinya seperti gitu oke Hai sudah lepas kita bersihin bekas timahnya dan kita ganti ya jangan kemudian atau vogasi di service terus diganti karena udah masuk ke dalam udah nggak bisa Hai mungkin korosi di bagian dalamnya chip ada chip kecil banget itu jadi nggak bisa diperbaiki Hai makanya kita ganti Hai oke nanti kita bikin dua partisi ya nanti kita membahas tentang auto sensornya nah begitu cara melepas auto sensor untuk gerak dua nah ini udah kita lepas nanti cara pemasangannya semuanya ada di konten kami berikutnya kita bahas sampai tentas Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini sudah selesai dan kita coba ya Hai 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 biji hai Hai Terima kasih.